Saudara sejumlah warga masih mengungsi di beberapa posko pengungsian korban bencana Gunung Smeru di Lumajang, Jawa Timur. Lantas, bagaimana kondisi pengungsi di hari kelima pasca guguran awan panas Gunung Smeru? Sudah ada jurnalis Kompas TV, Agi Kurnia Sandi, yang ada di pengungsian yang sudah kami rekam sebelumnya. Memang bisa dikatakan aman begitu karena berdasarkan keterangan dari pejabat desa di sini mengatakan jarak untuk menuju ke Gunung Smeru ini mencapai 15 sampai dengan 20 km. Sehingga ini dinilai aman untuk dijadikan sebagai pos pengungsian. Di sini bukan hanya pos pengungsian saja, tapi juga di sini disediakan sebagai tempat untuk mengumpulkan logistik bantuan yang datang dari seluruh Indonesia, yang disampaikan juga oleh pihak desa ini. Bukan hanya dari warga Jawa Timur saja yang memang memberikan bantuan kepada korban yang terdampak akibat bencana dari Gunung Smeru, tetapi juga ada dari beberapa daerah yang memang ingin memberikan bantuan kepada para pengungsi. Di sana merupakan tempat untuk pengumpulan, barulah di sini akan dipilah sebelum nantinya akan diberikan kepada warga sekitar. Anda bisa lihat di sana ada beberapa kebutuhan yang memang dibutuhkan oleh para pengungsi. Contohnya saja ada kebutuhan peralatan bayi, karena memang tidak sedikit begitu korban yang terdampak ini memiliki balita ataupun bayi, sehingga yang dibutuhkan ialah peralatan bayi, karena pada saat itu kejadian, ini warga sekitar itu menceritakan juga kebanyakan dari mereka tidak bisa menyelamatkan barang bawaannya. Sehingga yang dibutuhkan tentu hal-hal yang memang seperti itu, selain itu juga. Yang dibutuhkan tentunya adalah pakaian, Aldrey. Di sini juga adalah beberapa pakaian yang telah disumbangkan oleh pihak ataupun dari para donator yang memang beberapa di luar daerah Jawa Timur. Anda bisa lihat beberapa para pengungsi juga sudah mulai memilih-milih di sini pakaian-pakaiannya. Saya akan coba bertanya kepada salah satu pengungsi sinis tongat pagi, Ibu. Pagi. Ibu boleh sinis sebentar, Ibu? Dengan Ibu siapa? Bumat. Bumat? Bumat dari desa mana? Kajar Kuning. Kajar Kuning. Gimana lokasi pemukuman Ibu? Habis, Pak. Gimana? Habis. Habis, boleh maju sedikit, Ibu? Habis, Bu. Habis. Ada barang bawaan yang bisa diselamatkan nggak waktu itu? Tidak ada, Bang. Ibu ada berapa anggota keluarga waktu itu? Empat. Semuanya selamat, Alhamdulillah, Bu. Selamat. Sekarang di poskop pengungsian ini sudah berapa lama? Sudah tujuh hari. Tujuh hari? Iya. Kebutuhan Ibu masih terpenuhi di sini, Bu? Sudah, penuh. Apa saja yang Ibu terima? Ya, apa tuh, ya pakaian, ya sabun, ya apa tuh, sikat itu, ya udah semua lengkap, ya. Tapi yang biasanya Ibu paling butuhkan dan kadang-kadang sulit untuk didapatkan di poskop pengungsian, apa Ibu? Biar nanti juga masyarakat bisa tahu dan bisa memberikan gitu? Ya, ada ya, banyak duit. Saya tak punya duit. Tak bisa ambil apa tuh, jatuhan rumah itu. Ya, udah. Kalau yang ingin diinginkan atau disampaikan kepada pemerintah, apa, Bu, sebenarnya? Rumah, Bang. Rumah, ya? Iya. Rumahnya apakah pengen di daerah sini juga? Apakah memang di luar daerah sini atau seperti apa? Di dalam sini kalau bisa. Tapi yang tentu yang jarak aman, ya, Bu, ya? Iya, yang jarak aman. Oke. Terima kasih, Ya, Ibu, ya. Itu tadi, Audrey, di sini juga ada beberapa warga atau pengungsi yang memang sedang memilih-milih pakaiannya. Ini adalah salah satunya banyak sekali sumbangan dari para donatur begitu yang di luar daerah Jawa Timur untuk memberikan sumbangan kepada warga sekitar. Diketahui juga di sini ada 800 pengungsi ataupun 800 orang yang memang menjadi korban terdampak. Tetapi dari 800 orang ini dibagi menjadi tiga posko ataupun dibagi di beberapa titik yang ada di desa penanggalan begitu. Kemudian juga kita akan coba tanya lagi kepada Mas-Mas yang sedang memilih pakaian. Mas, boleh maju sedikit, Mas? Dengan Mas siapa? Mat Ali. Mat Ali. Di desa mana, Mas? Kajar Kuning. Kajar Kuning juga. Di sini tinggal bersama siapa saja, Mas? Sama teman. Teman? Sama keluarga? Iya. Ini pilihan-pilihan lagi pilih-pilih pakaian? Lagi ini, lagi cari yang bagus sama yang jelek. Yang jelek dibuang di situ. Terus yang bagus dikasihkan ke orang-orang yang membutuhkan. Sudah berapa lama di sini, Mas? Mulai hari Minggu. Hari Minggu? Iya. Sabtu sore di sini. Apa, Mas, yang sebenarnya masih dibutuhkan oleh para pengungsi, khususnya oleh keluarga Mas sendiri? Mungkin, ya, apa ya? Mungkin, ya, ada yang kurang atau gimana, nggak tahu, Mas. Tapi nyaman, Mas, tinggal di pengungsian? Alhamdulillah, ini masih nyaman sekarang. Pada saat kejadian, Mas, ada di rumah atau seperti apa? Di rumah, Mas. Tapi semuanya selamat, ya, Mas, ya? Alhamdulillah, selamat. Terima kasih. Itu tadi, Audrey, beberapa warga pengungsi memang menceritakan bagaimana sebenarnya kebutuhan di pengungsian. Sebagian besar memang sudah dipenuhi ataupun terpenuhi oleh beberapa donatur yang memang memberikan sumbangannya. Tetapi, kalau kami sampaikan dari pihak desa ini menyampaikan, walaupun sebenarnya sudah banyak sekali sumbangan yang diberikan oleh para donatur, tetapi ada beberapa hal ataupun barang yang memang masih dibutuhkan. Contohnya saja adalah kasur. Karena di pos pengungsian, tentu yang dibutuhkan oleh para warga ataupun pengungsi ialah kasur yang nyaman untuk mereka beristirahat. Karena juga seperti yang ketahui, Audrey, mereka kehilangan rumah. Sehingga selama di pos pengungsian, yang membuat nyaman adalah kasur, kemudian juga alat untuk ibadah, dan yang ketiga adalah peralatan bayi ataupun kebutuhan kebutuhan bayi seperti susu dan juga pempers. Desa yang paling terdampak itu juga masih ada dikunjungi oleh para warga sekitar untuk melihat bagaimana kondisi dari rumahnya itu sendiri. Walaupun sebenarnya, Audrey, kondisi rumah mereka sudah rusak begitu, tetapi yang mereka penasaran, yang mereka rasakan ialah karena ingin tahu, Audrey, sebenarnya pada saat kejadian itu terlalu cepat, tidak bisa melihat kondisi rumahnya, sampai yang mereka pikirkan adalah hanya menyelamatkan diri. Sehingga selama beberapa hari belakang ini, yang mereka pikirkan adalah bagaimana, apakah masih ada barang-barang berharga mereka yang masih bisa diselamatkan. Di sini juga terlihat baru saya datang, barang-barang yang memang atau bantuan yang diberikan kepada para pengungsi dan anak-anak begitu. Kita akan bisa coba bertanya. Namanya siapa, Adek? Husnul. Hus? Husnul. Husnul dari desa mana? Kajar Kuning. Kajar Kuning. Di sini tinggal sama siapa? Sama ibu dan ayah. Ada ayah. Itu dikasih apa? Voneka sama mainan. Voneka sama mainan. Senang nggak di pos pengungsian? Senang. Senang. Kalau Adek sendiri lagi dipengen ini apa? Kangen ini di mana? Kalau misalnya lagi di rumah pengennya apa? Main. Pengen main sama siapa? Teman-teman. Apa di sini bisa main sama teman-teman nggak? Bisa ya? Jangan nangis ya. Jangan sabar ya. Kenapa pengen nangis? Enggak kan ya? Kuat ya, Adek ya? Kalau ini Adeknya siapa namanya? Devi. Devi. Devi pas berapa? Kelas 3 SD. Kelas 3 SD. Tinggalnya di mana, Desi? Kacar Kuning. Kacar Kuning juga. Di sini berapa lama di pas pengungsian? Sudah berapa lama? Ayo. Tujuh hari? Lima hari? Lupa? Lupa. Di sini sama siapa aja tinggalnya? Sama orang tua. Senang nggak dapet hadiah dari itu? Senang. Apa aja? Coba tunjukin dong ke kamera, dapetnya apa aja. Boneka. Ini apa ini? Sama ini apa? Kincir angin. Kangen sekolah nggak? Kangen. Sekolahnya gimana keadaannya di sana? Kebahagiaan lainnya. Pernah lihat nggak sekolahnya? Hancur. 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 Terus gimana pengen tetap sekolah ya? Ya. Tapi di sini masih bisa belajar nggak? Masih bisa. Masih bisa. Masih bisa ya. Aldrei ternyata emang di sini cukup banyak juga anak-anak kecil yang menjadi korban atau terdampak atas bencana Gunung Semerus. Sehingga memang yang dibutuhkan adalah kebutuhan-kebutuhan anak kecil juga. Kita akan coba bertanya kepada beberapa sekolah relawan yang telah memberikan sumbangan kepada warga terdampak. Dengan Mas siapa? Mas Heri. Mas Heri ini dari komunitas apa atau relawan apa? Saya dari Lewan Sar Penanggungan, sama DNY, sama Gerpik. Sumbangannya atau yang diberikan kepada korban terdampak apa saja Mas? Sumbangannya itu yang terutama biar senang anak kecil aja dulu, karena anak kecil kan ragi trauma, ya kan? Jadi untuk saat ini kita bagikan permainan dulu. Ya, nanti selanjutnya untuk logistik dan baju-baju anak-anak dan yang lainnya. Mas, biasanya udah berapa lama Mas untuk memberikan logistik ini kepada pos pengusian ini? Apakah hanya di pos pengusian ini saja atau memang di beberapa titik dia ada memberikan bantuan? Saya sudah dimulai pertama kali di sini, sudah memberikan bantuan seperti ini. Ada berapa anggota Mas yang memang terlibat dalam hal ini? Kalau anggotanya banyak, dan ini nanti juga ada anggota baru lagi untuk buat kerama inggir. Kita pengen tahu alasan paling kuat mengapa ingin memberikan bantuan kepada para pengorban Gunung Semeru ini apa sih? Ya, alasannya kemanusiaan saja. Dan kita juga namanya relawan, ya suka relawan. Terima kasih, Mas. Tadi, Audrey, bukan hanya yang tadi saya katakan, bukan hanya saja orang-orang dewasa yang menjadi korban atas bencana Gunung Semeru, tetapi juga ada anak-anak kecil yang berada di pos pengusian, sehingga yang diperlu dibutuhkan oleh anak-anak kecil juga harus terpenuhi, agar mereka tetap nyaman dan juga berada di pos pengusian. Dan kita banyak bantu.